Dalam perspektif kelompok-kelompok HAM ini, baik lokal ataupun internasional, itu kan selalu seolah-olah yang jadi korban itu adalah PKI. Bagaimana dengan umat Islam, para ulama yang sebenarnya kan secara fakta juga banyak menjadi korban, termasuk TNI. Tapi kenapa perspektif korban itu yang dimunculkan itu adalah dari PKI? Ini sesuatu yang selama ini menjadi satu titik kritik yang sangat keras kepada konsepsi atau filosofi HAM. Mereka selalu mengatakan bahwa HAM itu universal, dia tidak partikular. Tapi dalam faktanya dia sangat partikular, tidak universal. Ya sebutlah misalnya satu orang mati, warga Amerika di Indonesia ributlah bukan main itu dunia barat. Tapi lihat berapa, bukan hanya satu ratusan ribuan orang di pantai begitu rupa di Rohingya. Kemudian di Uyghur, di Palestina, tidak ada orang teriak tentang pelanggaran HAM. Bus itu melalui instruksi infasi Amerika ke Afganistan dan ke Irak itu telah mengakibatkan lebih dari 1,4 juta warga sipil meninggal. Dan tidak pernah disebut sebagai pelanggaran HAM. Jadi itu menunjukkan bahwa pelanggaran HAM itu tidak universal, dia partikular. Bukan hanya partikular dalam konteks lokal, lokalitas. Tetapi juga partikular dalam konteks siapa sebenarnya korban yang dianggap sebagai korban. Ya gitu. Maka kita bisa mengatakan bahwa jika itu mengenai umat Islam, ini hari kita bisa mengatakan itu dianggap bukan sebagai korban pelanggaran HAM. Sementara kalau warga barat langsung. Termasuk dalam hal ini adalah mereka-mereka yang mengisi slot aktivis HAM internasional, itu mereka-mereka yang punya pandangan atau ideologi humanistik sekuler. Karena itulah maka mereka matanya tertuju kepada yang tadi disebut gitu. Kalau di Indonesia ya korban tindakan TNI yang akan darat gitu. Tapi Tanjung Bro tidak masuk kan gitu. Poso tidak masuk, Ambon tidak masuk. Itu satu hal yang bisa menjawab kenapa kok mereka punya perhatian begitu keras terhadap disebut sebagai PKI korban pelanggaran HAM sementara yang lain tidak.